Fakta ia berpoligami dengan sembilan orang istri membuatnya berhadapan langsung dengan Majelis Ulama Indonesia dan Front Pembela Islam. Kedua organisasi umat islam itu menganggapnya melanggar syariah islam hingga lantas memberi ultimatum yang harus menceraikan lima orang istrinya. Ini sempur nih manusia apa-apa gitu. Istrinya. Istrinya sembilan, adik kakak dikawin, pertama kakaknya, kedua adiknya. Begitu adiknya udah mulai gede lagi, adiknya juga jadi istrinya yang ke sembilan sekarang. Tiga-tiga. Jadi tiga saudara nih, tiga bersaudaranya serumah sekarang. Mungkin yang saya sih pertama kali ya. Tuntutan MUI dan FPI ini rupanya berimbas pada kubu Eyang Subur. Pada hari minggu lalu, Habib Soleh Al-Muhdar yang dipercaya sebagai juru bicara Eyang Subur, lantang menegaskan Eyang sama sekali tidak sesat dan melanggar agama. Jangan merasa suci hidup di muka bumi ini. Saya berdosa, banyak dosa saya. Siapa manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini? Pengen tahu orangnya. Kan saya bilang nih, dia suka mabok-mabokan, berjudi api segala macam. Ya bisa, begitu dipercaya dia nggak minum. Begitu dipercaya dia lagi nggak ngecak nomor. Dengan keluarnya ultimatum MUI dan FPI, di hari Rabu berikutnya, Habib Soleh Al-Muhdar terpaksa menarik sendiri ucapannya. Bela Eyang Subur dan tidak membela Eyang Subur. Karena Eyang Subur keluar dari syariat. Istrinya delapan. Dan wajib diceraikan. Tadi saya bilang ke Eyang Subur, yang istrinya wajib diceraikan karena Eyang keluar dari syariat Islam dan sudah keluar dari Al-Quran. Dan Eyang Subur siap untuk menceraikan. Kesanggupan Eyang Subur menceraikan lima orang istri disambut dingin kubu Adi bin Selamat. Yang menarik, Arya Wiguna menuntut agar salah satu istri yang wajib diceraikan tak lain adalah Anissa. Istri ke-enam yang tak lain adalah keponakan Arya yang dilarang bersilaturahmi dengan keluarganya sendiri. Ia mau menceraikan istrinya empat. Pesan saya kepada Subur. Yang pasti keponakan saya yang bernama Anissa atau istri ke-enam. Tolong diceraikan dan saya akan kembalikan ke ayah kandungnya. Karena Anda telah memutus tali silaturahmi antara keluarga Anissa dan Anissa sendiri. Tapi tetap, walaupun sudah diceraikan pun tidak menyelesaikan masalah ini. Masalah ini kan tetap utamanya adalah aliran sesat, penipuan, kebohongan, intimidasi, pelecehan seksual. Kalau memang Eyang melakukan tindak pidana ada prosesnya raporkan selamanya kan yang dituduhkan apa aliran sesat. Polisi tidak bisa menentukan aliran sesat. Yang kedua, apa? Pelecehan silahkan dibuktikan. Apa? Penipuan silahkan dibuktikan. Santet silahkan dibuktikan. Aryo itu kesini itu banyak utang. Dikejar-kejar di tolektor. Juga sering berantem sama istrinya. Ribut, mau celai segala.